BANG SAMPAH BANG SAMPAH BANG SAMPAH Karena sampah yang diberikan oleh warga ke bank sampah Masjid Raya Al-Muhajiri, sifatnya dihibahkan atau diinfakkan. Bank sampah memiliki manfaat bagi manusia dan lingkungan hidup, seperti membuat lingkungan menjadi lebih bersih dan menyadarkan masyarakat akan pentingnya kebersihan, serta membuat sampah menjadi barang ekonomis. Selain memiliki nilai ekonomis, sampah juga memiliki nilai pahala. Ya, bernilai pahala. Dengan slogan, Ubah Sampah Mau Menjadi Pahala, Bank Sampah Masjid Raya Al-Muhajiri mengajak masyarakat untuk berinvestasi pahala melalui sampah. Insya Allah, sampah yang kita setor di Bank Sampah Masjid Raya Al-Muhajirin menjadi saksi di akhirat kelam. Sampah-sampah yang teman-teman kirim ke Bank Sampah Masjid Raya Al-Muhajirin akan kami kumpulkan untuk dibersihkan dan dipilah berdasarkan jenisnya. Seperti kerdus dengan kerdus, botol plastik dengan botol plastik, besi dengan besi, dan yang lainnya. Kemudian sampah-sampah yang sudah dibersihkan dan dipilah, kita timbang lalu kita setor ke pengumpul sampah untuk dikonversi ke dalam rupiah. Dan uang yang terakumulasi dari sampah-sampah yang teman-teman kirim kepada kami akan dimanfaatkan untuk kemaslahatan umat atau untuk operasional masjid. Coba lihat, ini adalah pot tanaman yang sudah pecah dan tidak bisa dipakai lagi. Lebih baik kita kumpulkan saja di Bank Sampah. Kita pecah-pecah seperti ini untuk memudahkan pengemasan. Ups, ini agak sulit. Gimana kalau kita pecahkan seperti ini saja? Ada kaleng-kaleng juga. Sepertinya sudah pernah dibakar, tapi ya nggak akan bisa hancur. Lebih baik kita kumpulkan saja dengan sampah-sampah yang lainnya. Bisa kita bayangkan, jika dalam sepekan saja, warga menyetor sampahnya ke Bank Sampah Magistraya Al-Muhajirin seberat 1 kg, maka dalam 1 bulan akan menghasilkan 4 kg sampah. Ya, 4 kg sampah untuk satu warga penyetor sampah. Kalau saja ada 200 orang yang menyetorkan sampah, maka dalam 1 bulan akan terakumulasi 800 kg sampah. Dan jika dalam 1 kg sampah memiliki nilai konserksi Rp 2.500, maka 800 kg sampah x Rp 2.500 akan terakumulasi nilai rupiah yang begitu fantastis dari sampah. Yaitu Rp 2.000.000 dalam sebulan untuk 200 orang penyetor sampah. Bagaimana? Cukup menjanjikan bukan? Semoga teman-teman sudah tidak sabar untuk mengubah sampah di rumah menjadi pahala. Lihatlah, ini teman kita yang sedang begitu asik menibang sampah yang sudah diklasifikasikan. Kemudian dicatat, dan nantinya akan kita jual ke pengukul sampah untuk dirupiahkan. Oh iya, kami beri sedikit tips ya. Cara mudah meminit sampah di rumah. Teman-teman bisa menyiapkan kardus bekas seperti ini, kemudian letakkan di sudut dapur. Kardus ini berfungsi untuk menampung sampah-sampah non-organik di rumah. Atau karung seperti ini, yang kemudian kita gantungkan di bintik dapur. Karung ini berfungsi untuk menampung sampah non-organik di rumah. Untuk memudahkan ketugas menampung sampah dalam memilah sampah, sebaiknya teman-teman sudah lebih dahulu membuang labelnya seperti ini. Selain botol plastik, kaleng-kaling bekas juga bisa kita setelah ke bahasa sampah. Atau klasik bekas makanan seperti ini. Kardus-kardus bekas juga bisa. Kita pipihkan dulu seperti ini agar tidak memakas tempat. Kita masukkan deh di kantong yang sudah kita siapkan di dapur. Gelas-gelas plastik ini, jangan lupa buang labelnya ya. Jadi kami lebih harikan kerjanya di bank sampah. Nggak lama kok buang labelnya, paling hanya beberapa detik saja. Kertas coret-coret atau kertas bendangan yang sudah tidak terpakai, masukkan juga ke kantong bank sampah di rumah. Botol-botol tak terpakai lagi, begas emas yang plastik, atau potongan-potongan kerdus, silakan dikumpulkan di rumah. Hanya beberapa hari saja, pastikan bank sampah kita di rumah sudah penuh lho. Sekarang kita angkut untuk dihibahkan ke bank sampah Masjid Raya Al-Muhajirin Tahrumah Jaya. Bagaimana? Mudah kan? Atau teman-teman bisa tunggu saja di rumah. Dan kami akan siap menjemput sampah yang sudah teman-teman kumpulkan di rumah. Setelah itu, percayakan pada kami untuk mengolahnya di bank sampah. Jika sudah terkumpul cukup banyak, kami langsung menjualnya ke penumpul untuk dikonversi ke dalam rupiah. Ayo, ubah sampahmu menjadi pahala. Dan bergegaslah, jangan tunggu nanti. Kami akan dengan senang hati nyambutnya. Terima kasih. Dan sampai jumpa di Bank Sampah Masjid Raya Al-Muhajirin.